Salah satu solusi yang mereka lakukan adalah money printing Teman-teman mungkin boleh consider untuk diversifikasi aset dan ternyata precisely ya only di Fibo 50% which is ini adalah Dat Cat Pounds pattern teman-teman Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel I like to see you in the YouTube channel Informasi menarik sepatutnya So if you're the YouTube channel, make sure kalian subscribe channel ini Teman-teman, welcome back di video update untuk kondisi Bitcoin So, a little bit late ya, hari ini saya update karena kayaknya memang kondisi agak letih Jadi saya istirahat lebih awal So teman-teman, di update video kali ini kita ngelihat ada banyak sekali hal menarik yang perlu dibahas Dari segi fundamental, dari segi technical, sebenarnya cukup banyak yang akan kita bahas sama teman-teman Jadi, starting from Bitcoin liquidation dulu kali ya Kalau tadi kita ngelihat, sebenarnya Bitcoin sempat rebound cukup signifikan Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi price action sendiri Emang ini sebenarnya kita cuma testing aja sih terhadap support and resistance terakhirnya Habis itu kita mendapatkan nice rejection lagi gitu Seperti yang teman-teman tau, saya udah melakukan short terhadap Bitcoin itu Udah dari sekitar pergerakan per tanggal 12 Berarti sekitar kemarin lah ya teman-teman Ini adalah kita melakukan short Terus tadi pagi sempat kita mengantisipasi dengan terbatalkan falling wedge Tapi memang kita antisipasi itu sebatas dia mungkin hanya sekedar testing Untuk kisaran key resistance disini aja teman-teman So, basically saya masih short dan saya masih hold position saya Dan yang menarik ya teman-teman, ini sebenarnya adalah satu hal yang perlu saya bahas buat teman-teman sekalian Biar teman-teman juga paham Jangan sampai teman-teman kejadiannya kayak gini Ini menarik sekali, kalau kita lihat teman-teman ya 18,91 juta dollar itu terlikuidasi over short position Di mana ada 14,3 juta dollar yang kena likuidasi Karena dia nge-short teman-teman Dan ini menurut saya unik ya Maksudnya, kalau kalian lihat Ini reboundnya cuman Yah, ini berapa persen sih gitu loh Kita lihat rebound dia paling cuman 2% gitu loh Dan kena likuidasi I mean Kalian harus belajar ya Yang pasti teman-teman gini, ini pesan dari saya Make sure before kalian start untuk trading Di futures market apalagi At least kalian harus belajar yang namanya risk management Jadi pastikan kalian selalu gunakan stop loss Make sure posisi kalian selalu aman Maintain capital kalian dengan baik Dengan maksimal resiko loss Misalkan per trade itu mungkin di 1-2% aja teman-teman Karena balik lagi Market itu very volatile Terutama untuk crypto Dan kalau misalnya kalian bener-bener all in Every trade yang kalian execute Ya itu berarti gak bijak teman-teman ya Kayak gini 75% short kena likuidasi Dan itu value nya 18,91 juta I mean like what the Ya you know lah ya teman-teman Pastikan kalian jangan seperti itu Alright So teman-teman The next thing yang mau saya bahas adalah Soal the Federal Reserve Yang akan melakukan closed board meeting Di 14 Februari mendatang Which means sebenarnya itu Kalau di jam kita itu antara mau ke 15 Februari Ya kira-kira di hari Selasa Karena di hari Senin mereka Berarti kita disini udah mau mendekati hari Selasa Dan ini dia akan adakan di jam 11.30 siang Atau tepatnya 12 Setengah jam sebelum jam 12 siang Teman-teman Keren ya mereka Meetingnya sebelum jam makan siang ya Biasanya kalau orang Indonesia Meetingnya setelah jam makan siang Habis itu ngantuk-ngantuk Biasanya anggota-anggota tanya ya Nah ini sebenarnya pembahasannya Kan dibilang ini adalah emergency meeting ya Jadi kalau saya nge-search tadi Di The Fed Emergency Meeting Itu banyak banget artikelnya Kalian bisa nge-check satu persatu Kalian bisa baca satu persatu teman-teman Tapi saya ada baca beberapa aja Yang menurut saya disini Berdasarkan artikelnya menurut saya cukup oke Dan cukup penting teman-teman ya Dan nanti akan saya jabarkan salah satunya Nah untuk situasi sendiri Sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas situasi ini Ini udah kita bahas di fundamental update kita Di video yang tanggal ya 2 hari yang lalu Kita udah bahas soal fundamental update Terutama pada saat rilis CPI itu nggak begitu baik Dan bahkan kita udah bahas 4 hari sebelumnya teman-teman Jadi kayak 2 hari lalu kita bahas fundamental update 2 hari sebelumnya kita juga bahas lagi fundamental update Untuk kondisi si Bitcoin Dan ini sebenarnya memang yang di-highlight itu adalah CPI rate teman-teman Dimana angka inflasi Dan ya seperti yang kita ketahui teman-teman ya Angka inflasi ternyata di luar ekspektasi Jadi disini di salah satu artikel yang saya baca ya The consumer price index Or should we call it as CPI Registered at 7.5% annual gain in January The BLS said Thursday Consensus economists were looking for a 7.3 rise This represented the fastest rise since 1982 As well as an acceleration from the 7.0% year over year Increase in seen in December So consumer price rise by the most in 40 years Ini cukup signifikan teman-teman Jadi memang sudah sewajarnya gitu Bayangin kalau misalkan dia naik dari 7.0% ke 7.3% aja Itu udah lumayan banget Which is 0.3% Tapi ini kenaikannya ternyata malah di luar ekspektasi mereka Even higher teman-teman Sampai 7.5% Jadi memang wajar kalau misalkan The Federal Reserve ya harus mengadakan meeting gitu Karena ini adalah satu hal yang menurut saya Perlu banget untuk mereka discuss ya Karena seperti yang kita tahu Sebenarnya Schedulenya Meetingnya The Federal Reserve Itu semestinya Di bulan Maret mendatang Tanggal 16 Tepatnya pada saat Keputusan suku bunga juga Apakah akan dinaikkan 0.25% Apakah akan dinaikkan 0.5% And I guess It depends on Next meeting ini teman-teman Which means Di tanggal 15 February Sebenarnya sih kita Gak ada yang tahu pasti Apa yang akan dibahas di dalam sana Cuman Kita tahu situasi di sebelumnya teman-teman Dimana secara fundamental sendiri Kondisi US itu sedang Dalam keadaan tidak baik-baik saja Which means Ini memang harus Mentrigger mereka Untuk doing something At least Untuk memanage situasi saat ini Untuk Setidaknya Gak menjadi lebih parah lagi Di Maret mendatang Teman-teman Ya I guess Ini yang akan mungkin terjadi ya Jadi di Yahoo Finance sendiri Ini sebenarnya Kalau ini sih Berdasarkan top ekonomi Maksudnya Top pakar ekonomi Federal Reserve shouldn't panic Top ekonomist say Ya It would be wise For the Federal Reserve To high interest rates Before its scheduled Mid-March meeting Wants a top economist Jadi dia bilang intinya Gak akan bijak Kalau misalkan Kita naikin Interest rate itu Before Max Maret meeting Karena memang sebenarnya itu yang Sudah dischedule Dan kalau misalkan dia naikin Before Maret Berarti sebenarnya memang Federal Reserve Apapun yang mereka kasih statement Kita gak bisa trust teman-teman ya Jadi kita tetap harus selalu waspada Kita tetap harus selalu Mencari alternative condition Dan ya Sebenarnya basically It's not very wise Untuk kita trade saat ini ya They clearly Want to communicate To markets To the public And to the congress That they are They care about inflation They are not asleep At the switch And the other hand Doing an emergency move Outside of a scheduled meeting On the heels Of an extra inflation imprint Could send the signal All of a sudden They have become panic I think It's a delicate communication issue For the fact Said Morgan Stanley Chief Economist Said Carpenter Jadi memang yang ngomong ini adalah Top Apa Top analis kali ya Kita bilang Atau top pakar ekonomi Di Morgan Stanley Ini adalah salah satu bank besar Di Amerika Serikat Teman-teman Jadi Ya secara situasi Sebenarnya Seharusnya sih Kalau misalkan dengan kondisi Kayak gini Ya basically Yang akan dibahas Ya udah pasti ya Seputaran Itu lagi teman-teman Seputaran suku bunga lagi Ya di sini memang Di Ada beberapa artikel menyampaikan Ya kayak Ada kenaikan ya Ini dari Pepsi Co-founder Co-CFO Chief Financial Officer Hugh Johnstone Says The beverage and snacks Giant may have to increase price prices by as much as 10% this year to protect profit margins Jadi Kebayang gak sih teman-teman Dalam setahun mereka naik 10% untuk mereka punya harga penjualan ya Bayangin kalian Kemarin Kemarin Gak pada bilang beli jangan kotak prok lagi ya Kita bahas apa ya Gado-gado deh gado-gado ya Beda-beda tipis ya Tapi gado-gado naik 10% harganya teman-teman dalam setahun Which means kalau Sekarang 15.000 berarti next year Atau this year Maybe gado-gado harganya 17.500 teman-teman Naik ya Eh gak 16.500 teman-teman Naik sekitar 10% Which means ya ini Very crazy ya Dengan kondisi situasi saat ini Jadi memang Basically kita udah tahu Yang akan dibicarakan seperti apa Cuma memang To be honest teman-teman Apa yang akan mereka bahas Di dalam closed meeting ini Closed loh ya Judulnya bukan Berarti diliput sama media Habis diliput Weh ternyata Konektan suku bunga Gini-gini-gini Bakal dieksekusi sekarang Enggak teman-teman Jadi mungkin mereka meeting dulu Bisa jadi reportnya A little bit late teman-teman Kita belum tahu pasti Apakah snap market akan very volatile Atau gimana Tapi yang pasti teman-teman Kalau misalnya teman-teman ngerasa This is very very risky Maka teman-teman bisa Mungkin consider Untuk stay on the sideline dulu Jadi lebih prefer Untuk gak trading Mungkin untuk Lebih prefer Gak langsung melakukan Buy back lagi Terhadap kondisi trend Terakhir kita Dan memang sih sebenarnya Kalau secara price action sendiri Kita ngelihat Ada potensial Untuk Bitcoin kembali turun Nah sedikit yang mau saya tambahin lagi Adalah sebenarnya soal World War ya Jadi saat ini kan Sebenarnya situasi Ketegangan antara Ukraine Dengan Rusia Itu lumayan tinggi Dan dipercaya oleh White House Kalau Russia itu mungkin akan melakukan invasion Terhadap si Ukraine Apalagi dengan kondisi Russia saat ini itu berada Di atas angin teman-teman Dalam artian Dia cukup Apa namanya Ya cukup kuat lah ya Untuk situasi sekarang Dan untuk menstrike Ukraine Itu harusnya gak jadi masalah Teman-teman Maksudnya bukan menjadi Suatu challenge yang besar Untuk Russia Dan Sebenarnya teman-teman ini Yang menurut saya cukup menarik Jadi Semasa perang dunia kedua The Bureau of Engraving and Printing Atau BEP Produced two general types Of temporary paper currency For US by US and allied forces In conducting military operations overseas Jadi misalkan terjadi perang Terjadi invasi Terhadap Russia ke Ukraine Ada kemungkinan teman-teman US itu akan terlibat Dan ketika US terlibat Salah satu solusi yang mereka lakukan Adalah money printing teman-teman Ya Jadi disini money printing Artinya mungkin akan terjadi lagi Dan ketika itu terjadi Otomatis inflation akan bertumbuh lagi Jadi memang Before Russia and Ukraine Mungkin terjadi perang Mungkin situasinya The Federal Reserve harus mengadakan meeting ini Dan untuk mempercepat proses Pemberhentian quantitative easing Dia yang saat ini sedang berlangsung Walaupun memang secara planning Itu harusnya berakhir Jelang Maret teman-teman Makanya kenaikan suku bunga Itu direncanakan di pertengahan Maret Alright Nah Terus Saya juga menemukan artikel lagi Jadi kalian bisa search aja disini How was World War 2 financed To a degree that will surprise many The US funded its World War 2 effort largely By raising taxes And tapping into American's personal savings Jadi memang resikonya itu adalah Uang dana pensiun untuk warga Amerika Serikat During the war Americans purchased approximately A hundred and sixty Oh I mean A hundred and eighty six billion dollar worth of war bonds Dan ini berarti teman-teman Amerika harus belanja lagi ya The vital deserve itu mungkin akan belanja lagi Belanja bonds lagi Which is ini adalah proses quantitative easing lagi Dia akan repeat lagi Dan akhirnya in the end teman-teman Kita berbicara untuk mid to long term Ini arahnya lebih cenderung ke Inflasi yang lebih ekstrim lagi teman-teman ya Jadi pada saat perangnya pecah Apa yang akan terjadi Mungkin sell off akan terjadi secara signifikan Mungkin stok US bisa drop 20-30% Seperti S&P 500 Nasdaq Dow Jones ya Mungkin untuk cryptocurrency Kita balik lagi nggak tahu ya Gimana sih view-nya secara overall Di mata publik Apakah crypto itu termasuk tergolong di dalam Highly risk asset Atau justru sarana inflation Maksudnya sarana lindung nilai dari inflasi ya teman-teman Nah kalau misalkan situasinya dianggap sebagai high risk asset Ya harusnya pada saat perang terjadi Yang ada malah sell off terhadap cryptocurrency Dan market itu bisa drop lebih signifikan lagi Dan kalau misalnya kita berbicara di stok Mungkin 20-30% decline Berarti untuk si Bitcoin I think there is a possibility kita bisa ngeliat Bitcoin Testing sampai even level 25 ribu atau 20 ribu dollar teman-teman Alright? So itu adalah fundamental analysis sementara Yang saya bisa sampaikan Dan ini basically based on my own opinion Jadi make sure teman-teman kalau misalkan Mau ngambil keputusan Jangan berdasarkan opini saya Ya at least kalian Doing your own research dulu Before kalian decide Untuk next execution Atau next decision nya teman-teman Nah sedikit saya mau bahas untuk price action nya Jadi untuk price action nya aja Sebenernya saya cuma akan lanjutin ya kemarin teman-teman Kita udah sedikit bahas tentang Three River Evening Star yang terbentuk Pada close candle di hari kemarin Atau tepatnya 2 hari lalu Dan kita udah mendapati confirmation candle Which means disini harusnya sih secara pergerakan Bitcoin Masih bisa ter-decline Well Maybe ada kemungkinan Atau possibility Kita bisa melihat terbentuk Inverted Head & Shoulders teman-teman Tapi balik lagi Situasi ini Menurut saya Unlikely untuk terjadi Kenapa demikian? Karena Balik lagi Dari segi fundamental yang tadi sudah saya mention Itu sebenarnya gak terlalu mendukung teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat Inverted Head & Shoulders At least dia harus confirm Higher low anyway Jadi kalau misalnya kita gak ngelihat Higher low nya Ya terjadi justru malah dia Break down lagi Dan turun lagi lebih signifikan Yaudah kita berarti tahu teman-teman Bahwa ini bukanlah Inverted Head & Shoulders Alright? Nah untuk daily timeframe Ya lebih kurang yang saya highlight adalah Si evening star pattern ini Lalu saat ini kita mungkin sedang akan tertesting Sampai kekisaran Exponential Moving Average 21 Dan mudah-mudahan sih Kita bisa ke rebound disana Untuk kita memastikan at least Bitcoin bisa sustain dulu ya Before nantinya Terjadi masalah Apa namanya Yang emergency meeting Udah keluar reportnya Dan juga Terkait dengan suku bunga teman-teman ya Yang akan dirilis datanya di Maret mendatang Dan secara price action sendiri Ini tadi saya sudah sampaikan ya Kita di SLG sempat sharing Tentang kondisi bahwa disini Berpotensi terbentuk yang namanya Falling Wedge pattern Lalu pada saat sideways ini Sebenarnya memang kita ngelihat Ada indikasi Bisa terjadi reversal Tapi maybe Sifatnya temporary Karena kita disini ngelihat Juga terdapat support And resistance Teman-teman Dan kalian juga bisa gunakan Fibonacci Retracement Anyway Untuk cari tau Potential reboundnya Dan kita cuma ter-rebound itu Sampai Kisaran Fibo 50% Bikisaran 42.826 dollar Ya Dan ini untuk situasi saat ini Ya Bisa dikatakan Ya Cukup 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 Miris untuk Onish Bitcoin Ya Kita mungkin bisa ngelihat Dia kembali turun lagi Teman-teman Karena pressure nya sendiri Seperti yang kita bahas kemarin ya Kalau misalkan memang dia ngebentuk yang namanya Expanded ABC Flat Corrective Pattern Maka Untuk si wave nya sendiri Harusnya terdiri atas 5 wave teman-teman Dan ini sepertinya kita lihat Dia Tadi itu hanya finishing Untuk potential wave 4 nya aja ya Jadi begitu dia testing level ini Boom Ya dia mendapatkan rejection And then Harusnya kita Maybe bisa test ke level Kisaran area ini Karena balik lagi Kalau misalkan Based on Dia punya Fibonacci Tracement Di area itu tuh Sebenernya area Antara Fibonacci 50% Dan juga Fibonacci 38,2% Tapi untuk To be precise Ini dikisaran Fibonacci 50% Ya Jadi balik lagi teman-teman Masih ada potensi skenario Untuk dia Mungkin seperti ini Ya Which is kayak The Cat Bounce Pattern Tapi I guess teman-teman Mungkin Belum bijaksana Untuk kita melakukan entry long Or maybe Buy back si Bitcoin Karena balik lagi Situasi yang kita lihat saat ini Secara fundamental sendiri Tidak dalam keadaan baik-baik saja Ya Saya personally masih hold Short position saya Karena memang kita ngelihat disini Rebound nya itu Possibility nya hanya sesaat Apalagi kita udah lihat Clear tadi gunakan Fibonacci Tracement Dan ternyata Precisely ya Only di Fibonacci 50% Which is ini adalah Dead Cat Bounce Pattern Teman-teman Ya I guess ini adalah Yang bisa saya sampaikan Terkait dengan Kondisi daripada Si Bitcoin saat ini Dan teman-teman Sebenernya sedikit sharing aja Kalau misalkan memang Perang dunia terjadi Between Russia and Ukraine Dan mungkin U.S. terlibat Teman-teman mungkin Boleh consider Untuk diversifikasi aset Dan salah satu opsi Yang bisa kalian lakukan Adalah melakukan DCA Atas emas teman-teman Karena balik lagi Emas itu adalah Aset safe heaven Dan aset Istilahnya kita bilang Sarana lindung nilai Terhadap inflasi Yang berjalan Jadi Pada saat terjadi perang Biasanya orang Cenderung magang emas Teman-teman Dan ini sudah Dibuktikan bahwa Warga Ukraine Ya kalau gak salah Atau warga mana Itu udah mulai ada yang Start DCA emas Teman-teman Ya balik lagi Emas adalah God's currency So I guess Teman-teman Itu saja informasi Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan informasi Yang disampaikan di video kali ini Bisa bermanfaat Happy weekend buat everyone Semoga kiranya kita semua diberkati Dengan kesehatan Dan stay strong everybody See you guys again in the next update God bless everyone Cheers Bye bye